Halo teman-teman, selamat datang di Fanpage Sarjana Science Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem rangka manusia Pengertian sistem rangka manusia Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan Rangka juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah dan mineral Serta mampu melepaskan hormon yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik Nah, tahukah kamu? Manusia telahir dengan 300 tulang Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu sehingga saat dewasa menjadi 206 tulang di dalam tubuh manusia Setiap tulang berperan penting agar semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik Tidak seperti organ lainnya, di dalam tubuh komposisi tulang kuat dan padat Tulang juga berfungsi dalam memproduksi sel-sel darah serta memiliki saraf dan pembuluh getah bening sendiri Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi dua bagian Yaitu kerangka aksial dan kerangka appendikular Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia Sedangkan kerangka appendikular terdiri dari 126 tulang Nah, kerangka aksial berfungsi untuk melindungi tubuh Kerangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan dada Nah, sedangkan kerangka appendikular berfungsi untuk penggerak tubuh Kerangka appendikular terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Fungsi sistem rangka manusia yang pertama yaitu menopang dan memberi bentuk tubuh Yang kedua, sebagai alat gerak Yang ketiga, melindungi organ penting Yang keempat, memproduksi sel darah merah Dan menyimpan mineral Nah, ini adalah bagian sistem rangka pada manusia ya teman-teman Di sini ada tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangkah, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul kiri Tulang kelangkang, tulang duduk, dan tulang tempurung lutut Nah, ini adalah bagian dari sistem rangka pada manusia ya teman-teman Oke, mungkin hanya sekian pembahasan pada hari ini Sekian dan terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya teman-teman Bye-bye